Oke, Sobat Survivor, dari pondoknya Bang Iqbal ini kita mau melihat lokasinya Pak Imam Jadi Pak Imam itu lagi bercocok tanam di luar sana Bekas tempat Bang Yusren yang sudah tidak dilanjutkan lagi ada di belakang sana, Sobat Survivor Nah, di sini sudah dipersiapkan untuk tanam apa di sini? Uy, kenapa jagungnya begini Bang? Kenapa jagungnya menguning begini? Pupuk kotoran ayam ini Kita ke sini, ini sudah dipasangin mulsa, mau ditanamin semangka nih Sedang di dalam proses pembibitan Nah, ini tempat yang akan dikelola oleh Bang Iqbal untuk ditanamin semangka Ini kalau jagung juga bagus sih di sini, Sobat Survivor Kita mau ke tempatnya Pak Imam dulu nih Itu pondoknya diperbaiki aja Pak Buat istirahat-istirahat Buat istirahat, istirahat Satu tingkat aja Boleh, tiga, empat tingkat pun boleh Pak Imam Itu kan dua kan? Bisa Bisa Kita mau lihat Nanti Bang Yusren kemarin sempat berkebun dalam Tapi entah kenapa enggak ditanjutkan lagi Banyak kabus dulu sini Pak Sebalik kalau musim Musim-musim apa nih? Hujan Musim hujan gitu Banyak lelenya Waduh, yang Pak Tanya Bede nih ya Pak ya Iya Bapak duluan lah Sampai ke sana Sekarang kita Oke Ngepil-nggirin hampir sebulan saya enggak mengunjungi Bang Iqbal Ini baru kesempatan jalan-jalan Ternyata di sini Mereka bukan cuma Bang Iqbal aja Dan anaknya Tapi juga di sini sudah ada Dua warga Jawa lainnya Oh ini ada Pepaya ini Sobat Survivor Nah, bagus sekali Nah, begini nih Yang benar nih seperti ini Sobat Survivor Ini rencanaan nih Bang nih Tomat, eh terong rencana Rencana terong ya Sudah saya semai nih terong Oh, sudah disemai Tapi gambut gini aman aja Kak Aman Pinjam halconnya sekali-kali Punya kita di Bang Iqbal itu Saya coba satu bungkus timon Mulai tumbuh juga Dijaga Pak Takutnya ada orang-orang Atau sejudanis Kepiting Tapi kepiting enggak ada ya Bapak bikin pondok disitu kan Bisa dibawanya dulu Sementara di atasnya diperbaikikan Itu Kalau tanah ini subur Pak Kalau daun bawang Pak Bapak sempat tanamnya Sebelah sana Sempat dikelola sama Bang Yusran Saya teruskan itu Diteruskan sama Pak Imam Luar biasa Kita bertambah lagi nih Anggota kita nih Setelah Pak Iwan kemarin keluar Nah Kebetulan punya pulang kampung Kita punya Pak Imam Dan juga Pak Layar Di sini sobat survival Yang kemarin saya tinggal Ini kayunya bisa nih Kayaknya disenso nih Diambil buat tanu Jabuk ya Ini bagian atas juga udah jabuk ini Pak Nggak bisa lagi buat bangunan di atasnya Di bawahnya aja Kalau bisa yang di atasnya tuh Diambil buat perbaiki di bawahnya Iya Langsung pasang kuda-kuda aja di atasnya kan Nggak bisa lagi di atasnya Bapak di atas tiba-tiba ruguh Satu Yang penting bagus gitu Kuat gitu Ini bapak dibawa bisa istirahat disini kan Bisa nih Ini sudah ada alat siram nih Mereka pakai bubuk Saya kocor aja juga Dari Korea Iya Ini daun bawang nih Kalau misalnya Ini bagus banget lokasinya sini Pak Daun bawang Iya Sudah mau saya tambahkan Kalau bisa 30 kalang gitu ya 30 kalang Targetnya 60 kalang lah Maksudnya pun kalau enggak Mesti pulang juga Bapak disini Beliau juga seneng kalau Dengan disini Jadi lebih terawat Tanaman buahnya itu Begitu Super Survivor Nah ini nih Katanya nih Lahannya cus pokoknya Dia mau digarep Pokoknya lahan kayak gambut gitu Tapi tanahnya juga banyak Nah ini sebenarnya sudah ada Kolam ikannya Eh kolam ikannya Kolam untuk nyiram-nyiram gitu kan Nggak susah Pak kalau mau tanam jagung Dalam jumlah banyak Satu hektare Kita masih bisa bantu Kalau jagung Maksudnya kan Bisa sambil Tanam yang lain gitu kan Misalnya Pama dan bawangnya lah Iya Bapak sebenarnya Paling cocok disini nih Kalau misalnya Apa Tinggal disini Mau buat bikin pondok disini Kok pun juga Seru disini nih Pak Masih pondoknya nih Masih kayak gini Iya masih terbatas Jadi Bapak Anu dulu ya Cari modal disini dulu ya Iya Kalau cabai belum dibibitkan Pak Nggak nih saya sembai Gimana Oh sudah disemai disini Itu ada tanah bakaran loh Pak Bapak pakai tanah bakaran Harusnya tadi Iya Iya Supaya Saya taruhkan disitu Tanah bakaran harusnya untuk Dibit cabai Supaya nggak kena asam Tapi atasnya saya kasih ini Oh cocok-cocok Atas Habisnya semai kan Saya taruh Oh salah Harusnya dia dibawahnya dulu Dicampur sama tanah Tapi nggak apa-apa Bisa juga Mulai anunya Jelai tumbuh Dian aja Disiram rutin kan Iya Nggak usah dibuka dulu Pak Tercabut nanti Aman aja tuh Oh disini ternyata Pak Imam Dicampur dengan tomat Mungkin Bapak juga Masih belajar banyak Pak ya Iya Untuk pertahanan pangan aja Bapak Biar nggak beli sayur Kan semua Iya Betul-betul Kalau Pak layar sendiri Itu ada labu putih Saya tanam Iya cocok juga labu sini Pak Seperti-seperti disini Itu labu aja Labu kuning juga Saya tanam Itu sangat kumpus Ini beliau senang loh Ini kalau kebetulan Yang punya ini polisi juga Yang Kalau ini Bapak buka Bapak bersihkan Senang beliunya Itu Apalagi kalau dikelola semua kan Mungkin 5 tahun ke depan Masih aman lah Bapak kelola disini Paling kalau dia titip Tanaman pun Tanaman Apa Jangka panjang gitu lah Jadi tetap 5 tahun ke depan Masih bisa ditanami Luar biasa Baik Situ sudah disemprot lagi ya Pak ya Iya Iya cocok lah Saya semprot lagi Tunggu pembakaran Yang kesana tuh Bang Mau saya tanam ke atas Yang mana Yang ke atas Iya lah Kita lihat lah nanti Ini gak saya semai juga Bagus lah Kalau seperti itu Dikembangkan terus kan Kalau Bapak ya itu Pak Kalau sudah ditanamkan Disemai lagi Karena Apa namanya Bisa saja ada yang mati Kita bisa sulam pakai itu Atau bisa diganti dengan yang Apa namanya Tanaman jantan itu kan Karena tanah ini Gak sama kayak yang ini Ini agak keras Iya ini karena timbunan Keras ini Kalau bikin pondok Harusnya memang di atas sini Nah kalau boleh Pak Nanti Anunya disini Lewatnya disini Supaya gak mengganggu Tanamannya Beliau disana kan Itu aja Ada pohon situ Kalau bisa kita gotong Rame-rame Enggak Ada kayu Anu panjang itu loh Bisa didorong kesini itu Jadi kan Anu Jembatan Bisa itu Kuat ya 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 kuat itu Bapak lewat lah Kalau gerobak ya Enggak kuat Enggak ngangkatnya itu Lu kuat lah Masih mudah Bapak ini Masih bisa Masih mudah Atau pindah pondok Sebelah sini aja Pak Ini kan gak bisa ditanam ini Pak Sebelah sini Bagus sebelah sana itu kebun Sini itu pondoknya Di pondoknya dibungkan Ya gak tau Boleh aja lah Pake Lagian gak dipake juga kan Pondok itu sederhana aja Pak Maksudnya kalau ini kan Enggak usah diganggu lagi kan Kayu belintang kesana Terus bikin nano begini Kuda-kuda dari atas dulu kan Baru kasih berdiri Besar sudah Yang penting pakai terpal yang kuat Bagus sudah Lebih aman gitu loh Pak Jadi Bapak ini Penunggu monyet dari sini Supaya gak masuk ke lahannya Pak Jabir Kalau disini sih Lebih subur Pak Karena kemarin gak Sempat di Apa namanya Di utak-atik lah Ini Tadi garuk Pas saya lihat kemarin Lihat Anugan daun bawang Wah tanahnya subur Bagus ini aja Cotok Sayur Kalau sana kan keras Rencana pisang aja Kalau Pak Imam ini Kalau Sebelum berantau Asalnya sebenarnya Dari mana sih Pak Saya dari timur Lamongan Oh dari Lamongan Gak apa-apa lah Pak ya Semuanya Belajar Bertani nih Bertani gitu Bapak biasanya dagang ya Pak ya Iya berdagang Gak apa-apa lah Pak Bapak gak sampai ke sana itu Luas tanami semua Singkong cocok juga disini Jagung Jadi uji coba dulu lah Pak Berbagi tanawan dulu kan Ya ya Sebenarnya kalau kita lihat Ada yang semangat berkebun gitu loh Pak Memanfaatkan lah ya Jagung atau singkong cocok Pokoknya Anu yang penting Lahannya dirawat aja Yang bikin kecewa itu Pak Kalau misalnya kita sudah kasih bibit Tapi gak dirawat Gak ada hasilnya Maksudnya saya gak ambil hasilnya juga Cuman kalau Dirawat tumbuh dengan baik Bisa dipanen untuk Kelangsungan hidup kan Itu jauh lebih bagus gitu kan Pak ya Nah kalau saya untuk saat ini Saya cuma bisa bantu jagung ayam dulu Tanam yang banyak Pembelinya pasti banyak Karena banyak orang pelihara ayam kan Nah siapa tau nanti saya ada rejeki Saya ada alat perontok jagung kan Jadi gak terlalu capek Jadi dijualnya gampang Bukan gitu Pak Bisa Pak ya Masuk ya Pak ya Masuk Oke wongga Pak Kita lanjut lagi Jadi yang membersihkan ini Pak Sinten Pak Imam Ya yang dentisan ini Sudah saya tanami sebagian pisang Kalau sudah ada pisangnya Kembali Pak Timun ditanam dimana Oh disitu Oh ya itu saya pikir labu tadi Timun Harus siap-siap pupuk kandang Pak Harus siap pupuk kandang Dan terus juga Bapak Jangan kapok Jangan berhenti bakar-bakar terus Karena tanah bakaran itu Paling bagus Iya Sudah saya siapkan sepuluhan karung Sepuluh karung apa Bukan cuma kotoran ayam Kanu juga apa namanya Tanah bakaran Karena ini lahannya masih asam Ini kacang nih saya coba Kacang panjang Itu nanti ditaburi anu Anu apa Abu bakaran bagus itu Ini Yang sudah lama yang dalam karung situ kan Nah itu sudah mulai hilang pucuknya tuh Bapak anda perhatikan kan Coba lihat Hilang pucuknya semua Makan apa ini Ini namanya Orong-orang yang makan Sama jangkrik Makanya harus ditabur Sama anu kemarin Awal tanam itu Sama apa namanya racun ini Nah ini banyak damar Ini sobat survivor Tuh Ini Bapak gunakan Ini kan kayak batu akik nih kan Licin nih Ini bisa untuk bakar-bakar Jadi Biar nggak ada plastik Kalau ini dipakai bakar bisa Ini banyak kekayaan alam tak terbatas di Kalimantan Batu damar semuanya nih Bapak bakar itu Itu obat nyamuk juga tuh Bapak bakar Nggak ada nyamuk Nggak ada korek nggak? Ada disana Nah itu bisa dibakar nanti Ini kan kayak batu akik nih Coba lihat nih licin kan Tuh Itu damar ya Itu damar Banyak itu pak Dibakar Jadi nyamuk Lalat nggak terlalu banyak Nyerang Banyak nih pak Kesana nih tuh Ada lagi tuh Mantap pak Semangat Nah itu sana tuh Ada lord Rambutan suruh ngambil Masa boleh? Boleh Siapa yang bilang? Jilang Itu pak? Iya Bang Katanya boleh rambutan kita ambil bang Bisa Bagi orangnya Percaya aja Nah bang ini percaya Jadi Empetik lah Baru kasih ke kita gitu kan Itu banyak kan Nanti dirempukan lagi Nah ini Setuju kan bang Kalau dibikin pondok Sekali di sini kan? Iya Seharusnya Bikin pondok Supaya Bila ini pulang-pulang balik Iya Pulang balik tuh Habis tenaga Capek Apalagi Orang kerja yang paling efektif itu Dari jam setengah 6 Sampai jam 9 Setelah itu Males udah Itu jam kerjanya petani Kalau selanjutnya itu Lembur lah itu Tapi kemarin sampai jam setengah 12 Nah itu masalahnya Tenaga bapak Habis habis itu-situ aja Ini harusnya Ya ini harusnya kemarin Sebelum ditanami Ini dibakar dulu Kayu-kayu keringnya ini Di atasnya Baru dibuat Pupuk juga itu abunya Iya makanya Itu abu Jadi itu yang sana tuh Bapak jangan berhenti Untuk bebakar Bakar aja terus itu Supaya abunya diambil Itu kemarin bang Yusrat kan Kumpulin abunya juga tuh Ada di karung Dan bang Yusrat Habis berusaha sebentar Hilang semangat Bapak jangan kayak gitu Gitu kan Harus semangat pak Milih lagi Milih lagi Kesinai lagi Nanti kalau hujan itu Ngedap ya Diperbaiki di dangir ya Ya kesinai lagi dia Nah ini seperti ini kan Sudah mulai dimakan Anu pucuknya bang Apa ini Ini makan orang-orang Jangkrik Jangkrik ya Makanya aku bilang Kalau bikin pondok Sebenarnya bisa disini aja Selain itu Tidak kena banjir Tidak ada juga Semarin dipinjami Kalau mau senso bisa Nah Nah itu Ada senso belum Besar kecil ada Kalau mau motong Nah kurang apa lagi Pinjam aja Nanti saya hend senso Pakai apa itu Uli an Bensin campur Sama oli kotor Itu dia untuk rantai Nanti saya tumbangkan Pinjam aja Mau kita kesana ke Boleh lah Nanti kita jangan-jangan Kesana aman aja Kayaknya ada beliau Ada Ada istrinya juga Datang mobilnya Datang itu Kalau pama listrik Minta tolong sini Bisa Kalau masnya dikasih Tarik kesini Karena ini kan Menjaga monyet Dari sini Dia malah senang Kalau Terbukain Karena monyet Tidak rapat lagi Kalau jagung Sebenarnya Paling cocok Di sini Tanam jagung Tanam jagung Sini Tidak dirawat Tapi Ya gitu Namanya Barang tidak dirawat Ya rusak Ini kalau dibakar dulu Kalau dirawat Bagus aja ini Tanahnya bagus Serius Ini masih bisa Ditinggikan lagi Kalau misalnya Beli dolom itu Itu mahal Sebenarnya Kayak yang bapak Potong-potong itu Dibakar jadi abu Bisa dihabur Di atasnya Kayak ini kan Mesti abu terus Ini Ini kan asam Kalau tegenang air hujan Ini Ini tanah gambut Yang semi gambut Karena sudah Tanahnya jelas Tanahnya Gamputnya 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 Kalau yang di depan Itu memang Gamputnya Tinggi Bagus Tanah Oke Jumpe Kaya pasir-pasir Kan bawahnya Jadi itu cerita kita Dari lahannya Siapa ini Pak Imam Iko lah Dilanjutkan Kalau bisa dibuka Lebih luas lagi Apa lagi yang bunyi-bunyi Di situ tuh Pak Po Luar biasa Kita mau kemana lagi Kita ke sana kah Boleh Nah ini tanamannya Julak nih Sebaik survival Selesai kan Saya kemarin Apa itu Tiga kalang Laju-laju Simpat Langsung saya tanam ini Ya Gak bisa Supaya langsung Ditanami Karena Biasa Dibakar dulu lah Pak Lahannya itu Dianu Baik Terima kasih Sudah menyimpan konten kami Tetap semangat Mungkin sepira